hai 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 di sekarang aku lagi mau masak ayam albaik ayam crispy ala albaik siapa sih yang gak tau albaik kalau misalkan kalian sudah pernah pergi umroh atau ya pergi ke Mekah Madinah pasti akan nyobain namanya ayam albaik disana itu emang hits banget pokoknya tuh biasanya tuh jam ala umroh yang paling dicari itu ayam albaik gitu nah kalau misalkan jasip kan agak lumayan nih harganya belum ya naik pesawatnya ini aja udah berapa kan ya nah ini ada bumbunya rahasianya tuh ini apa sih yang bikin enak si ayam albaik ini terus yang rasanya tuh beda dari KFC, Mekdi atau apapun lah gitu ya karena rahasianya ini nih beberapa restoran di Indonesia yang restoran middle east gitu mereka pake bumbu ini juga nah sekarang aku lagi mau nyobain nih bikin bener gak sih rasanya mirip atau bahkan lebih enak nah ini kita buka jadi isinya tuh ada jadi dalam satu bungkus ini ternyata bisa buat 2 kg ini ada 2 jadi ini nanti pas mau digoreng ini yang dimasukin ke si ayamnya ayamnya tali kita ini 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 aduk ini tuh kaya nga nga 1 kg ini ini kita cubain lagi ini 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 kemudian kita sisain kita kita cairin ini suntikan oke oke sama ya oke kita ini dulu oke 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 selamat menikmati jadi supaya si bumbunya meresap oke ini ada sisa sayang kita taruh di kulkas ini kita taruh di kulkas selama 40 menit kalau misalkan misalkan kita buat hari ini eh sorry kita buat masak besok ya mending taruhnya di freezer gitu a few moments later selamat menikmati 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 selamat menikmati